Intro Narut Sumber nanti akan memberikan pembahasan atau memberikan ilmu kepada kita bahwasannya ini adalah bagaimana caranya supaya bahan sampah yang ada di kamudat ini bisa berhasil dan menjadi contoh dari kelurahan-kelurahan yang berkontrol ke atas. Jadi disini saya akan memperkenalkan apa sih itu maggot dan kelebihannya apa. Makanannya itu limbah sayur busuk dan buah bahan busuk. Jadi keuntungan berbudidaya maggot itu yang pertama bisa menekan kospatan ternak kita. Bisa diaplikasikan ke lele, ke unggat. Perbedaannya boleh dikasih tahu enggak Kang Canda sebenarnya maggot itu bedanya sama yang biasanya belatung-belatung lalat hijau itu bedanya apa itu? Perbedaannya kalau belatung lalat hijau itu bulat. Dia bulat terus agak cenderung panjang ya. Oh iya. Umurnya juga lebih pendek dia. Berbeda sama maggot. Kalau maggot PSF dia bentuknya pipih agak pendek terus agak bergaris-garis gitu. Oh gitu iya. Berarti kalau untuk kelebihannya selain pakan, berarti kita juga bisa gunain maggot ini untuk istilahnya mendaur ulang sampah organik ya Kang Canda? Iya tujuannya untuk mendaur ulang sampah. Jadi bisa menjadi nilai ekonomi. Kalau maggot sebenarnya makannya sangat banyak ya. Misalkan 1 kg maggot perbandingannya 3 kg pakan organik, sampah organik pakan. Untuk keadaan selanjutnya kita bisa langsung Kang jelasin. Jadi sebelum ke maggot karena ini siklus hidup, jadi setelah dia bertelur lalatnya kita harus setaskan untuk jadi maggot. Nah cara penetasannya boleh Kang dikasih tahu gimana? Ini pur ayam ya? Iya pur ayam. Pur ayam Bu. Jadi disini sebenarnya tidak harus pakai pur ya. Pakai ampas tahu juga bisa buat media penetasan. Kita tinggal pilih aja disini bisa pakai ampas tahu, pelet ikan, pur ayam, sama nasi, atau media sampah oris bisa. Nasi bekas, sayuran busuk juga bisa. Yang penting dibikin bubur. Telur maggot ini dari 1 gram bisa. Jadi ini siklusnya bersiklus. Dari telur, telarpa, repupa, pupa, lalat. Terus sampai nelor lagi. Ini sampai panen 18 hari sampai 21 hari. Kalau udah putih kecoklat-coklatan, udah bisa buat pakan ayam. Ayam, bebek, pelele. Ini 4 hari neger. Tunggu 7 hari, baru bisa ditebar ke tempat yang lebih gede lagi. Soalnya ini nggak bakal muat. Nah, jadi untuk mendapatkan legalitas, uang sampah itu harus ada pengurusnya dulu. Jadi repupkan ya sama Pak Saipul, Pak, nanti uang sampah siapa nih. Lalu nanti nanti harus di-eskakan kelurahannya, Bu, ya. Secara otomatis legalitasnya sudah ada. Nah, kenapa metode saya seperti ini berbeda dengan yang mungkin yang biasa, mungkin Bu Endah ini kan. Supaya simpung hasil sampah selalu terbiasa milah sampahnya, ngenal sampahnya. Jadi pertama itu harus ada aturannya ketika kebak sampah itu harus siapa yang menyetorkan dia yang memilah dan menarung ke wadahnya yang sudah sesuai jenisnya. Selamat malam, kesini, kesini, kesini! Pada masa yang sudah terbiasa, YAAH HANGNAS KUPAN! Pada masa yang sudah terbiasa, selesai ketika keadatanca berikutnya,